Welcome back to my youtube channel, Jaya Jem Property, channel khusus yang mereview rumah-rumah yang sedang dipasarkan di area Serpong. Saat ini saya berada di BSD, tepatnya di kluster Prestigia. Dan di video ini saya mau mereview salah satu rumah di kluster Prestigia yang sedang dipasarkan dengan luas tanah 8x15 dan bangunan 101 meter persegi. Kluster Prestigia berupakan salah satu kluster di kawasan Eminent yang lokasinya ini super strategis karena diapit dua ikon besar di area BSD tahap 2 atau BSD pusat. Yaitu IceBSD dan clubhouse terbesar yaitu Quantis Club. So, jika kamu banyak berkegiatan di area IceBSD atau mau ke area Iron Mall, deket juga ke pintu tol dan beberapa area komersil besar seperti kampus Prasetya Mulia, kemudian gedung-gedung perkantoran terbaru, ini deket banget. Dan juga untuk ke Quantis Club, bisa jalan kaki saja dan di sana sarana olahraganya sangat komplit, lengkap dengan supermarket area F&B, wah enak banget buat nongkrong. Dan untuk rumah ini sudah tersedia karpot untuk satu mobil dan area depannya masih ada satu taman. Sekarang yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Begitu kita masuk, ini ada satu area yang plong tanpa sekat dan di area ini bisa dimanfaatkan sebagai living room dan dining room. Ukurannya tidak terlalu luas tapi cukup ya guys. Dan jika kamu mau memperluas, ini masih memungkinkan banget dimodifikasi sampai ke area belakang. Jadi bagian belakang itu bisa dimodifikasi untuk taruh satu kamar tidur atau mau memperluas area dining dapur ke arah belakang karena di lantai satu ini belum ada kamar nih guys. Tapi di sini sudah tersedia satu powder room. Atau misalkan kalau kamu mau berkegiatan dari rumah, mau work from home, area lantai satu ini juga bisa dimanfaatkan sebagai ruang usaha atau ruang kerja. Untuk bagian dapurnya berposisi di arah belakang dan sudah dibesain terpisah seperti ini nih guys. Jadi ini kalau ditambah pintu penutup bisa menjadi pembatas antara area dapur dengan area diningnya. Dan dari sini juga ada akses menuju ke ruang servis. Sudah tersedia satu kamar ART. Di sini juga bisa dimanfaatkan sebagai area cuci jemur. Dan di sini juga ada satu akses menuju ke taman belakang. Sudah tersedia juga satu kamar mandi untuk ART. Jadi kalau mau dimodif lagi ditambah ke belakang ini masih memungkinkan banget ya. Tapi kalau mau tinggal bagaimana adanya aja ini juga udah cukup banget. Nah perumahan Eminen ini merupakan salah satu perumahan favorit karena lokasinya yang begitu strategis. Dan ini tidak hanya untuk end user ya. Tapi buat investor-investor ini juga sangat menarik karena gampang banget buat disewain nih guys. Untuk pekerja dan mereka yang masih kuliah di area prasmul. Nah ini deket banget makanya ini jadi favorit banget. Di deket bagian tangga ini juga sudah tersedia satu bukaan jendela yang cukup lebar. Sekarang kita naik ke lantai 2 dan di area lantai 2 ini terdiri dari 3 kamar dan ada 1 kamar mandi sharing di posisi luar. Kita masuk dulu ke arah kamar mandi sharingnya. Ini ukurannya cukup luas loh guys. Dan semuanya masih dalam keadaan baru dan bersih karena rumah ini belum pernah dihuni sama sekali. Tapi kondisinya oke banget ya. Dan kita masuk ke kamar yang berposisi di depan. Nah ini ukuran kamarnya juga tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil ya. Ini cukup banget. Untuk kamar anak ini masih oke banget. Dan kemudian kita masuk ke kamar yang kedua yang merupakan kamar utama karena kamar ini lantainya spesial ya. Sudah mengundangkan laminati parking dan sudah ada kamar mandi dalamnya. Ukuran kamar mandi dalamnya juga cukup lumayan ya. Cukup besar dan sudah ada bukaan jendelanya. Jadi sirkulasinya oke ya. Semua kamarnya mendapatkan bukaan jendela yang lebar memaksimalkan pencahayaan alami dan sirkulasi. Kemudian kita masuk ke kamar anak yang kedua merupakan kamar terakhir bersebelahan dengan kamar utama. Layoutnya sih cukup lumayan ya. Masih sangat memungkinkan untuk pengembangan. Buat kamu yang penasaran segera hubungi nomor whatsapp ya di bawah ini. Tetap semangat sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax